Intro Halo viewers, welcome to Celebrity Lifestyle Sebuah program yang akan mengulas berbagai hal yang menarik dari perjalanan para selebriti dalam menyusuri berbagai keindahan sudut dunia Now you're watching Celebrity Lifestyle Rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang kerap diterpah berita tak sedap Akan tetapi, mereka tampaknya tidak ambil pusing dengan berita tersebut Bahkan Raffi dan Nagita kerap memperlihatkan keromantisannya dan liburan merupakan salah satu rutinitas Raffi dan Nagita di sela-sela jadwal yang padat Di liburannya kali ini, mereka memilih Jepang sebagai destinasi holiday mereka Ya, Jepang memang terkenal dengan berbagai objek wisata yang sangat menarik Tak hanya berdua, mereka mengajak buah hatinya Raffatar Tak seperti biasanya, di liburan kali ini, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina seperti tak mengajak asisten dan pengasuh Raffatar untuk ikut ke Jepang Dalam liburannya ini, Raffi mengunjungi beberapa tempat di Jepang Salah satunya yaitu Legoland Legoland merupakan taman hiburan yang merisikkan 40 wahna interaktif, acara, dan atraksi Sesuai dengan namanya, yaitu Legoland Di sini hampir di semua sisi, Anda akan melihat keping-keping Lego yang disusun Meskipun taman bermain outdoor ini memang dirancang untuk anak-anak Tetapi orang dewasa maupun orang tua tetap bisa menikmati beragam permainan dan petualangan seru sepanjang hari Setelah puas bermain, Raffatar terlihat capek nih viewers Tapi meskipun terlihat lelah, Papa Raffi tetap aja ngegodain Raffatar ya Setelah beristirahat di dalam strollernya, Raffatar melanjutkan bermain dengan mencoba permainan melempar panah ke dalam gelas Terima kasih Pada malam harinya, Rans Family ini memilih untuk pergi ke obyek wisata yang sangat menarik, yaitu Nabana Nosato di prefektor Mie, kota Kuwana. Tempat ini sangat layak dikunjungi lho viewers, khususnya pada musim dingin. Nabana Nosato merupakan theme park untuk bunga. Aneka bunga cantik dapat dinikmati di taman sekitar lokasi. Namun, Nabana Nosato ternyata tak hanya melulu soal bunga. Di musim dingin ada illumination dari jutaan lampu LED yang mempesona. Rafi dan Nagita juga berjalan melalui terowongan penuh lampu alias Tunnel of Light. Terdapat 8 juta lampu LED di Nabana Nosato yang membuat pengunjung seakan tak percaya dengan apa yang dilihat. Pengunjung akan disuguhi pemandangan spektakuler dan lampu yang terus berubah warna. Kesokan harinya, Rafi, Gigi dan Rafathar pergi ke lokasi wisata berikutnya, yaitu Danau Kawaguchi. Danau Kawaguchi merupakan danau yang terletak di kaki Gunung Fuji dan merupakan bagian dari Taman Nasional Fuji Hakone Izu. Gunung Fuji, kita ada di Lake Kawaguchi, masih di sini. Dan Rafathar keninginan emang udaranya dingin, guys. Sayang, berada di depan. Pokoknya hari ini kita bakalan, kalau kemarin kita ke Legoland, besok-besok kita ke Disneyland, ke Disney Sea. Tapi hari ini kita ke lihat-lihat view dulu yang asik, yang santai. Dan ini hari Senin. Selagi di Jepang, Rafi Ahmad, Nagita dan Rafathar pun tak lupa untuk mencoba menaiki speedboat mengitari Danau Kawaguchi. Keluarga kecil ini pun tertarik untuk mencicipi makanan khas Jepang. Mereka terlihat bertemu dengan salah seorang kerabat dan makan sukiyaki di sebuah restoran. Oh, dia udah punya cewek. Lianis. Dia punya cewek, ini masih 20. Oh, ini udah punya cowok? Oh, udah punya. Oh, ini? I'm single. I'm single. Iya, I'm single too. Iya, i'm single. Enak banget deh. Enak. Shoot you, shoot me, shoot you, shoot me. Guys, sumpah enak semua, guys. Ini kalau kalau dipagent, kalau ada alasannya aneh ya? Saya coba deh. Oh, iyai-yai. Ada ini nih, ada. Gagam-gagamnya nih, Kak. Nyata makan di sini. Iyi panas. Sambil menikmati pemandangan yang indah, tak lupa Raffi Ahmad dan Nakita Slavina berfoto dengan latar gunung Fuji. Foto keduanya menjadi lebih menarik karena pada saat ini Jepang sedang mengalami musim gugur di mana dedaunan berubah warna kuning keemasan. Lihat ah, lihat ah, bodi itu lihat. Alat-alat gitu ya, alat-alat. Sakit, tatit, tatit. Alat-alat. Oke, satu, dua, satu, dua. Ambil foto, ambil foto, ambil foto. Mama, lihat mas. Satu, satu, dua, tiga. Lagi, 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 lagi. Lagi, lagi, lagi. Lagi, lagi, lagi. Sini. 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 Ya. Haha. Well jangan ke mana-mana. Setelah ini Celebrity Lifestyle akan kembali dengan cerita menarik lainnya. So stay tune. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Salah satu artis cantik yang pernah menikmati indahnya alam New Zealand adalah Titi Kamal Di ruasan Waitomo Ruakuri merupakan gua batu gamping di Selandia Baru yang sangat terkenal Gua ini menjadi tempat tinggal bagi satu spesies cacing paling eksklusif yang ada di dunia Gua Waitomo merupakan habitat arak no kamparan rumput hijau mempentang Rumah-rumah mini menyerupai bukit kecil beratapkan rumputan dan berpintu bulat mungil yang tentunya juga siap menyambut kedatangan para wisatawan di sini Bersama dengan keluarganya, Titi berkunjung ke kota Queenstown yang ada di New Zealand Kota tersebut terkenal dengan banyak resort untuk dikunjungi demi menikmati indahnya Danau Wakatipu Danau Wakatipu merupakan sebuah danau tipis dan panjang berbentuk huruf Z Yang terbentuk oleh proses glasial dan memiliki pemandangan spektakuler dari pegunungan di dekatnya Malam di New Zealand Uniknya, meskipun saat itu sudah masuk pukul 7 malam, namun matahari masih bersinar dengan terang Titi Kamal dan keluarganya memang termasuk orang-orang yang begitu gemar berlibur dan menikmati tempat-tempat yang baru Tak heran jika mereka sangat menikmati liburan ini ya viewers Well, jangan kemana-mana Setelah ini, Celebrity Lifestyle akan kembali dengan cerita menarik lainnya So, stay tuned Viewers, kembali lagi dalam program Celebrity Lifestyle Masih di Celebrity Lifestyle yang akan menemani kalian untuk menjelajah berbagai pelosok bersama selebriti tanah air kita Dan untuk selanjutnya, kita akan mengintip kegiatan yang dilakukan oleh selebriti kita Augie Fantinus Yang diabadikan melalui vlog pribadinya Wisata yang dikunjungi oleh Augie kali ini adalah negara Australia 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 merupakan negara yang dikenal akan ragam destinasi menarik untuk dijelajahi Tak salah bila banyak wisatawan ingin menikmati liburan di negeri kangguru ini Bersama keluarga besarnya, Augie akan menelusuri berbagai sudut-sudut indah di negeri kangguru Setibanya di Melbourne, Australia, Augie bergegas untuk menuju penginapan Di sini Augie memberikan sedikit info Jika Anda yang ingin berpergian ke Australia dengan anggota yang banyak Ada baiknya untuk menyewa salah satu homestay Di samping murah juga menambah liburan bersama keluarga begitu hangat Tuh kan emang view-nya keren banget jadi di channel ini Tuh kan emang view-nya keren banget jadi di channel ini Jadi cocok banget foto-foto Tuh kan emang view-nya keren banget jadi di channel ini dan rencana kita mau foto-foto juga kita sekarang lagi mau coba wine tasting setelah sejenak beristirahat di homestay kini waktunya Augie dan keluarga untuk mengisi perut yang lapar tempat kuliner yang dituju Augie adalah menya mungkin restoran yang satu ini sangat terkenal di Melbourne maka tak salah jika Augie mengarahkan kakinya menuju restoran tersebut kemarin kita nginep sekarang kita ke satu hotel yang namanya Crown Tower Hai Enzo Hai kamu merasa dingin hari ini yang paling dingin jadi seharian paling dingin 8 derajat mentoknya di 8 derajat jadi Enzo aja full lihat sampai ke kaki semuanya dingin aku dingin lalala 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 kita tinggal di lantai 7 tapi kamarnya belum beres semuanya baru ada kamar gue dan kamar nyokap jadi kita lihat-lihat kamarnya kayak gimana betul setelah di hari pertama diisi lebih banyak beristirahat dan di hari kedua Augie dan keluarga pun kembali memulai jalan-jalannya yaitu ke Melbourne Museum di museum ini Anda akan dibawa seperti berada di Jurassic World wah pastinya seru banget ya viewers ini tawar kita enak ternyata untuk 2 hari karena setelah itu kita pulang dan kita gak lama kalau yang lain masih ada 4 hari ya iya tidur tuh sekarang kita lagi mau foto-foto dulu kebeneran gue di support sama Sweet Escape jadi kalau lu ke Instagram masuk aja ke at Sweet Escape bisa foto-foto dan ini fotografer kita nih ada Andrew kita mau foto-foto dulu kita bakal muterin di arah river cari-cari tempat-tempat yang keren foto keluarga segala macem jadi kalau buat lu yang lagi jalan-jalan pengen jalan-jalan terus juga pengen foto-foto biar sama fotografer lo kalah langsung dari sini lu bisa ke Sweet Escape wih keren kan ayu oh siap ternyata ternyata tadi habis foto sekarang kita sekeluarga-sekeluarga itu tadi kita terus tadi Oma-Opa sekarang tuh Uncle Gary sekarang kita jalan lagi ke tempat yang lain buat foto-foto hai Mami hai Mami ternyata 2 tahun yang lalu kita kesini belum ada Enzo iya sekarang udah sama Enzo sama Enzo kita liat-liat yuk kita liat-liat yuk hmm tuh tuh keren banget asik makanya kenapa salah satunya gua di rumah pakai gambar juga grafiti mural karena karena gak liat-liat juga sih sekarang kita di Brighton Batting Boxes jadi kita liat rumah-rumah yang Batting Batting Boxes itu overdress banget yuk hahaha kurang aja ini ponakan gue ini medek terus coba pakai Batting ini baju bukan ah jalan-jalan Augie di Australia tidak berhenti hanya sampai disitu saja di hari-hari berikutnya Augie Fantinus mengunjungi salah satu tempat bernama Yara Valley tepatnya di Domain Shanden di sini anda akan dihadapkan dengan pemandangan hamparan hijau kebun anggur panorama pegunungan panorama pegunungan tampak semakin cantik dengan rumah-rumah yang bertebaran di banyak tempat ada juga peternakan sapi dan kuda yang terhampar puluhan hektar pastikan jika anda kesini dengan busana yang hangat mengingat udara di sini cukup dingin salah satu pengalaman yang akan didapat adalah melihat langsung kebun anggur dan pemprosesan pembuatan wine di Domain Shanden sekarang kita sudah sampai di Yara Valley ini satu jam dari Melbourne dan kita coba namanya Shanden ini satu tempat yang katanya ada tempat wine tempatnya seru tuh jadi ya senangnya gitu kita lihat terus juga tuh ada orang mobil panjang amat sih seorang kaya ini keren banget kita lihat yuk tempatnya ada winery tournya lalu juga ada segala macem sekali lagi namanya adalah Shanden selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tuh kan emang view nya keren banget jadi di Shanden ini cocok banget foto-foto dan rencana kita mau foto-foto juga tempatnya kita sekarang lagi mau coba wine tasting musik 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 puas menjelajahi dan mencicip wine di Yara Valley kini saatnya untuk Augi melanjutkan traveling di salah satu sudut kota yang sangat pas sekali untuk berfoto-foto dimana Augi menunjukkan berbagai sudut area yang dipenuhi dengan lukisan graffiti dan rumah warna-warni 2 tahun yang lalu kita ke sini belum ada esok iya sekarang udah sama Enzo kita lihatnya tuh kita lihatnya hmm tuh tuh keren banget asik makanya kenapa salah satunya gue di rumah pakai gambar juga graffiti, mural karena kalau tidak akan melihat ini juga sih kita mau lihat-lihat ini rumah-rumah yang kalau misalnya lo suka lihat di Melbourne rumah yang berwarna-warni itu keren buat foto-foto sekarang kita mau ke situ nah sekarang kita udah foto-foto ya abis ini kita mau pulang sekali lagi ini hari hari kedua terakhir karena besok hari terakhir kita pulang besok pulang ya ya Enzo Enzo pulang well viewers itulah ulasan celebrity lifestyle dari selebriti tanah air kita yang pastinya akan memberikan informasi bermanfaat seputar dunia travel so find your experience and enjoy the world happy traveling and happy traveling so can